Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Mungkin saja orang yang memasang lampu ini kurang rapat jadi Jatuh Untung si Supri orangnya gak gampang terkejut Dia hanya kaget Setelah kembali pulih, dia pun mencoba membersihkan lagi Eh gak taunya, pelafonnya lagi yang jatuh Aku jadi takut Ya jangan salahkan hantu, mungkin kontraktornya yang gak bener Gini amat punya hotel Untuk menguji adrenalin, si Supri mencoba masuk ke rumah hantu Itu loh rumah tempat permainan Dan disana dia dihadapkan dengan hantu bohongan Hantunya langsung lari Eh itu tangannya lupa dibawa nek Oh iya lupa Heran juga saya sama rumah hantu Udah bayar mahal-mahal, eh malah ditakut-takutin Begitu mamang masuk, eh hantunya yang takut Di kebun binatang, dipertunjukkan seekor buaya besar Yang berenang dengan lincah Haduh takut kok Iya, tapi untungnya itu ada kacanya Jadi buayanya tidak bisa langsung menembus Sementara itu, Pak Supri jadi gak bisa tidur Soalnya kita mau keluar dari kamar Eh malah disambut sama ular sendok Katanya, mau disuapin Waduh, gimana caranya aku keluar nih? Bukannya nolongin Eh tetangganya malah tertawa dari luar Rasakan itu Hmm, dah lah Mending pergi tidur lagi gue Agar lebih menantang Kini si Supri mencoba membersihkan selokan di bawah tanah Baunya terasa sampai ke sini Lagi asik-asik membersihkan Eh tiba-tiba saja mengintip sosok misterius yang matanya bercahaya Waduh, kenapa bisa bercahaya ya? Mungkin itu ada inframeranya kali ya Eh makhluk apa itu? Apakah itu buaya berdiri? Aku pun tak tahu Apakah kita harus lari sekarang? Aku pun tak tahu Karena tidak kunjung mendapatkan ikan Pak Sugeng berusaha memancing di tempat lain Di tengah empang yang membeku Dia melubangi es dan memancing ikan di sana Tarik terus mang Setelah sekian lama menarik Tasi Eh bukan ikan yang muncul Apaan ini tikus air? Kenapa tidak ada satupun ikan yang sudi memakan umpannya? Dah lah Mending mancing di pasar Di sini banyak ikan Enak aja lu Karena bosan Si Mora hanya bermain ini Memasukkan sesuatu ke dalam keranjang Ya biar seru kan? Itu tidak seru Kalau mau yang seru Lempar yang ini Wah apa itu? Kulkas dua pintu Sementara itu Pak Sugeng tiba-tiba mengerem mendadak Karena ada bebek yang mau menyeberang Setelah berhenti sekian lama Dia jadi heran Loh bebeknya kok gak nyeberang-nyeberang Eh kepalanya malah nongol Nungguin ya Aduh Kita lagi asik-asik berbelanja di minimarket Eh malah ketemu sama temen Dia juga sedang mencari diskon mungkin Orang India itu kebanyakan orang-orang yang hebat ya Biasanya itu orang yang naik motor Lah ini motor yang naik orang Dimanja amat itu motornya Tapi tentu ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya Anda yang gak kuat Ya jangan coba-coba Disana motor yang naik orang Sementara kita disini Orangnya belum naik Eh motornya udah jalan duluan Setelah capek-capek membersihkan selokan Kini si Supri jalan-jalan di hutan Untuk mencari kayu bakar Kok ini ada sumur disini? Dan eh ada isinya lagi Eh jangan-jangan ini adalah makhluk yang tadi tuh Wah sekarang apa yang harus kita lakukan? Katakan lari, katakan lari Lari woy Kali ini mobilnya Pak Sugeng kembali berhenti Kayaknya ada yang mau menyeberang lagi Eh buaya Ngapain disini malam-malam Beb? Bahaya banyak orang Orang tuanya kerja mati-matian Eh si Mora malah asik-asikan di rumah Sambil makan sereal secara terbalik Eh tunggu dulu ini gimana caranya? Aku juga bingung-bingung memikirkannya Oke sekarang coba kita balik dulu videonya Hmm kenapa harus seperti ini Anda? Kalau bisa dipersulit Kenapa harus makan secara mudah? Coba makan durian secara terbalik Enggak Sementara itu si Mora mencoba memamerkan peliharaannya Bukan kambing, bukan komodo Tetapi kodok Apa lu lihat-lihat? Nah perasaan penonton sudah mulai gak enak nih Apa? Ajak ribut lu Wah sebentar lagi pasti dia melompat ke arahku Nungguin ya Ini si Supri kembali merasa kaget Pemirsa yang tidak kaget Itulah tadi beberapa video menakutkan Mengherankan Dan mencengangkan Yang bisa kita telaah di hari ini Bagi kalian yang memiliki opini yang berbeda mengenai video tadi Bisa Anda tuangkan di kolom komentar Terima kasih telah tercengang Dan salam Eh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!